Seorang karyawan tambang nikel, tewas setelah tertimpa baket XR Rekannya saat merapikan gundukan material or nikel di pelabuhan JT PT Cinta Jaya di Kecamatan Mulawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya. Andri Amirudin, karyawan PT Cersurin, yang bertugas sebagai pengambil sampel kadar or nikel setelah tertimpa baket XR Rekan Kerjanya di Desa Mambiodo, Kecamatan Mulawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara selasa 14 Januari 2020. Kabupaten Mas Peldas, Sulawesi Tenggara, AKBP Muhammad Akbar menjelaskan dengan insiden tersebut terjadi saat operatur XR merapikan gundukan material or nikel yang akan dimuat di kapal pengkang di pelabuhan JT PT Cinta Jaya. Korban yang sedang mengambil sampel or nikel tidak terlihat oleh operatur XR saat mengambil sampel or nikel dan baru diketahui saat tersangka melihat lumuran darah di sekitar lokasi kejadian. Saat ini dari hasil tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di Polsek Lasolo itu sudah mengamankan salah satu operator XR kemudian sudah melakukan olah TKP kemudian kita sudah kemarin sudah status quo di TKP kemudian mengamankan alat berat dari hasil pemeriksaan karena sampai saat ini kita baru memeriksa operator XR dari hasil pemeriksaan ini kita bisa memastikan bahwa ini adalah kelalaian dalam kerja kelalaian kerja. Akibat insiden tersebut kepolisian telah mengevakuasi korban ke rumah sakit telah memeriksa tersangka operator XR dan mengamankan eksavator dan kapal pengkang. Dari kompleks blok MD Kendari, tim Sultraline mengabarkan. Terima kasih telah menonton!